Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Fatima Grimm, salah satu wanita Jerman pertama yang menjadi mualaf Ia memeluk Islam pada 1960 di saat Islam belum ramai dibahas di Jerman Fatima Grimm adalah salah satu wanita Muslim Jerman pertama yang memeluk Islam Lahir pada 1934, ia menerima Islam pada 1960 dan saat itu Islam belum ramai dibahas di Jerman Dilansir dari About Islam, perjalanan Fatima Grimm mencapai hidayah cukup panjang Mulai dari perenungan tentang aturan universal yang mengatur manusia Hingga pencarian Tuhan yang menurutnya benar Sebelum saya menerima Islam, saya mencari aturan universal Menurut saya, aturan harus ada Aturan yang benar-benar memiliki validitas Karena saat itu, di akhir tahun 1950-an, tampaknya ada kecenderungan individualisme Semua orang mengaku telah menemukan kebenaran Setiap orang memiliki norma yang berbeda dan menafsirkan aturan sesuai dengan selera pribadi mereka Itu membuatku bingung, jelasnya Apakah tidak ada aturan universal? Dan siapa yang bisa menghasilkan aturan universal semacam ini? Seorang filsuf besar? Seorang jenius? Dan berapa lama aturan universal ini berlaku? Tambahnya Perenungan akan aturan yang bisa mengatur semua manusia dengan aturan yang benar Membawanya akan kebenaran keberadaan Tuhan Dia telah meyakini ada sebuah kekuatan besar yang memang mengatur manusia dan dia telah membuat aturannya Hanya saja, Fatima kemudian bingung karena di dunia ada berbagai macam agama yang memiliki sembahannya masing-masing Setiap agama mempercayai Tuhan mereka lah yang benar Hatiku ingin menunjukkan rasa terima kasih Tapi kepada siapa? Siapakah Tuhan? Apakah dia Allah Bapak yang duduk di atas awan di langit? Atau apakah dia dewa yang menderita di kayu salib? Atau sosok tersenyum dari timur jauh ini? Aku ingin berterima kasih kepada Tuhan Tetapi hati saya ingin benar-benar yakin tentang Tuhan, ujarnya Pada suatu titik, Fatima jatuh sakit yang membuatnya harus dioperasi Sakit yang cukup kritis sehingga membuatnya seakan diambang antara Namun ternyata ia berhasil melewati kondisi itu, sembuh dan kembali normal Momen ini yang kemudian memantapkan hatinya untuk mencari Tuhan yang benar Setelah sempat kecewa karena pencarian yang menurutnya tidak memuaskan Pencarian panjang akhirnya membawa Fatima melihat Islam dan mempelajarinya Dia mempelajari Tuhan versi Islam yang diakini dan berdiskusi dengan pemeluk Islam Suatu langkah yang secara mengejutkan, akhirnya membuat hati dan pikirannya puas Jadi saya membaca Quran Saya berbicara dengan sangat sedikit Muslim di sekitar saya dan hatiku hanya bisa berkata Ya, itu dia Itulah kebenarannya Saya tidak menemukan kontradiksi yang tidak dapat dijembatani Semuanya masuk akal Dan saat itulah saya mulai merasakan kedamaian batin di dalam hati saya Itu adalah kemenangan, katanya Namun, menjadi Muslim hanyalah langkah pertama Dan untuk menjaga kedamaian batin itu Fatima menyebut perlu kerja terus-menerus Belajar, serta kepercayaan pada Tuhan Dia menemukan bahwa sangat penting untuk mengikuti aturan yang diberikan Allah kepada manusia Karena hanya dengan mengikuti aturannya, manusia bisa merasakan kedamaian batin Itu termasuk terutama sholat Bertemu dengan Tuhan kita lima kali setiap hari Hanya jika kita memiliki kedamaian batin di dalam hati kita Kita dapat mencoba dan keluar Untuk menyebarkan perdamaian Namun, kita harus melakukan ini bukan melalui khotbah yang melelahkan Tapi dengan menjadi contoh yang baik Dengan menghidupi Islam dalam kehidupan kita sehari-hari Ujarnya Menurut Fatima, jika ingin menjaga kedamaian batin Seseorang harus mendasarkan dirinya pada pengetahuan dan pengakuannya mendalam akan Tuhan Dan hal itu bisa diraih dengan kitab suci Allah Al-Quran yang menurutnya sumber kedamaian batin yang tak terbatas Membaca dan merenungkan Al-Quran setiap hari adalah bantuan yang mantap dan andal dalam kehidupan kita sehari-hari Dan kita harus selalu menyadari hidup di dunia ini hanyalah sementara Dengan menyadari hal ini Kita akan terbebas dari ketakutan yang paling sulit di dunia ini Ketakutan akan kematian, katanya Fatima dikenal juga sebagai seorang penerjemah, penulis, dan pembicara Jerman tentang topik Islam Dia terkenal sebagai mualaf di Jerman dan sebagai fungsionaris di Liga Muslim Jerman di Hamburg Dia wafat pada Mei 2013 Itulah tadi kisah dari Fatima Grimm Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari beliau Allahualam bisawah